Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori ekspresif adalah teori yang memandang bahwa pengarang sastra itu mempunyai peranan yang sangat besar dan mempunyai kedudukan yang sentral karena tanpa ada pengarang maka tidak ada karya sastra. Maka karya sastra harus dilihat juga dari sudut pengarang. Artinya pengarang itu adalah orang yang cerdas atau pada karya sastra klasik atau lisan seringkali dikatakan bahwa penulis karya sastra merupakan jurubicara dari masyarakat yang disitu pada umumnya adalah orang-orang awam dan bukan juga orang-orang yang terpelajar. Nah akhirnya seorang pengarang memang orang yang terpelajar, orang yang mempunyai kecerdasan, orang yang mempunyai kemampuan berpikir. Nah sehingga kemampuan ini kemudian menyebabkan pengarang. Ini dianggap satu hal yang sangat penting dalam penulisan karya sastra. Nah teori seperti ini sebenarnya juga sangat lekat juga pada ilmu sejarah. Jadi sejarawan pun sebenarnya juga orang yang mempunyai kecerdasan, mempunyai kemampuan intelektual untuk menulis karya sejarah. Sehingga memang pengarang karya sastra itu selalu dikenang namanya dan tidak pernah dilupakan karena memang sastrawan itu adalah orang yang sangat penting. Nah begitu pula dengan sejarah. Penulis-penulis sejarah atau sejarawan dari zaman dulu juga sangat terkenal, terutama misalnya ketika orang masih berkutat pada historiografi tradisional, maka nama Homerus sangat melegenda sampai sekarang. Dan kemudian yang menulis sejarah, yaitu Herodatus, itu juga selalu dikenang dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak terlupakan. Jadi pengarang memang tidak pernah terlupakan di dalam kaitannya dengan karya sastra. Begitu pula juga dengan karya sejarah. Meskipun ada kritik-kritik yang tajam bahwa sebenarnya pengarang itu kehadirannya menjadi penting manakala karya sastra itu sudah lahir. Artinya, setelah lahirnya karya itu, sejarawan atau karya sastrawan itu sebenarnya kehadirannya sudah tidak diperlukan lagi. Karena sebenarnya yang penting adalah karyanya itu. Nah, makanya nanti ada tarik-menarik antara teori ekspresif dengan teori objektif. Nah, kalau kita mendiskusikan tentang teori ekspresif, maka dalam ilmu sastra yang muncul adalah sastrawan. Nah, kalau di dalam ilmu sejarah, maka sejarawan. Nah, di dalam ilmu sejarah, maka terdapat kata sejarawan dengan berbagai perannya. Misalnya, ada sejarawan peneliti, kemudian ada sejarawan penulis, dan ada sejarawan pengajar. Nah, kedudukan sejarawan ini memang sebenarnya harus terkait dengan penulisan. Bagaimanapun juga seorang sejarawan peneliti, tentu saja dia harus menulis ketika dia selesai melakukan penelitian. Jadi, sejarawan peneliti memang juga mempunyai tugas sebagai penulis. Nah, apalagi sejarawan penulis sendiri. Tetapi sejarawan penulis tidak harus dia melakukan penelitian. Bisa jadi dia hanya, ya katakanlah, membaca referensi-referensi, meskipun membaca referensi itu juga sebenarnya juga penelitian, tetapi yang jelas bahwa sejarah penulis adalah sejarawan penulis adalah sejarawan yang hanya melakukan studi, mungkin pustaka, dan kemudian dia menuliskan interpretasi baru berdasarkan karya-karya itu. Nah, sebagai sejarawan pengajar, misalnya guru, maka dia pun sebenarnya mempunyai kewajiban untuk menulis, terutama menulis untuk bahan ajar dari siswa-siswanya itu. Nah, apalagi guru, ya guru itu mempunyai tingkatan, jadi ada guru yang mengajar di tingkat sekolah dasar misalnya, maka dia pun harus menulis sejarah sesuai dengan tingkat kesulitan dari siswa atau murid pada sekolah dasar. Artinya, karyanya itu disesuaikan. Nah, begitu pula dengan guru SMP. Jadi guru SMP pun ketika menulis sejarah juga harus disesuaikan dengan keberadaan siswanya itu. Jadi tingkat intelektual siswa SMP itu di mana. Dan kemudian juga tingkat intelektual siswa SMP, SMA juga bisa dilihat juga. Nah, oleh karena itu, sebenarnya sungguh sangat menarik kita kalau kita mengkaji buku-buku pelajaran yang ditulis untuk sekolah-sekolah itu, nanti kita lihat tingkat kesulitannya di mana. Nah, yang paling menarik sebenarnya zaman tahun, dekade tahun 80-an ya. Karena tahun 80-an ini terbit buku ajar untuk siswa SMP dan SMA. Jadi buku sejarah SMP dan SMA. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang menarik sekali untuk dilakukan penelitian itu. Sehingga sejarawan akan mengetahui tingkat kesulitan dari buku-buku ajar yang ditulis oleh sebenarnya ada juga sejarawan dan juga ada sebagian guru gitu ya, guru sejarah. Nah, ini menarik ya. Jadi mungkin pada suatu saat memang penelitian terhadap buku ajar perlu dilakukan. Nah, begitu pula dengan dosen, staf pengajar. Jadi dia sebenarnya juga guru sejarah atau katakanlah dosen sejarah. Maka ia pun harus menulis buku ajar untuk mahasiswanya. Jadi sebenarnya sejarawan ini selalu di situ melekat tugas penulisan yaitu historiografi karena memang tugas sejarawan memang adalah menulis. Tetapi tugas mengajar adalah tugas tambahan yang dilakukan, maksudnya tugas utama sebenarnya ya. Jadi kalau di sekolah, guru, di kampus dosen sejarah, itu memang tugas utamanya adalah mengajar. Nah, sejarawan sementara mempunyai tugas utamanya menulis. maka seorang sejarawan itu mempunyai tugas mengajar dan menulis dan hal itu tidak bisa terpisahkan. Nah, oleh karena itu, menulis karya historiografi untuk tingkatan pembelajaran di sekolah menengah dan pendidikan tinggi itu memang perlu dilakukan penulisan karya historiografi karena bagaimanapun juga sejarawan adalah manusia cerdas, manusia pintar, manusia yang mempunyai kelebihan dibanding dengan warga masyarakat yang lain. Nah, oleh karena itu, sejarawan memang pasti pada suatu saat akan mengalami proses melegenda, menjadi legend ya di dalam masyarakat. Karena bagaimanapun juga, kecerdasan seorang sejarawan itu merupakan keberadaannya dilandasi oleh karya yang sudah pernah dilahirkan. Jadi, pada antinya, teori ekspresif pada penelitian sastra, ini sebenarnya bisa juga menjadi semacam teori yang melihat bahwa sejarawan mempunyai tugas-tugas ke penulisan setiap saat baik untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk karya historiografi, tetapi juga ada historiografi untuk anak didik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.